PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Faktor kabut yang begitu tebal di lokasi membuat proses evakuasi terkendala. Tim star udara akan bergerak jika cuaca membaik. Sodara cuaca buruk menjadi kendala untuk mengevakuasi rombongan kapal dajami sejak helikopter yang ditumpangi mendarat darurat di permukitan Kerinci. PEMBICARA 1 Telah dilakukan upaya yang pertama jam 7, jam 7 oleh helikopter dari Bahakampolri. Jam 7 sudah menuju ke lokasi upaya untuk melakukan proses evakuasi. Namun karena cuaca yang masih berkabut dan tidak memungkinkan sehingga helikopter kembali lagi ke lapangan ke posko, kemerangin untuk melakukan pengisian aftur. Itu yang pertama rekan-rekan. Yang kedua pada pukul 9, helikopter dari Bahakampolri juga kembali menuju ke titik lokasi, kembali ke lokasi dengan membawa peralatan hoist tersebut. Namun sampai sekarang masih belum bisa untuk menembus, menurunkan peralatan tersebut ke lokasi karena cuaca belum memungkinkan. Tim yang bertugas untuk melakukan pertolongan pertama terhadap para korban helikopter yang mendarat darurat di permukitan Kerinci menginformasikan kondisi Kapolda Jambi dalam kondisi stabil. Kondisi Bapak Kapolda tadi pagi sempat ada komunikasi dengan tim darat yang di sana menyampaikan kepada kami kondisi Bapak Kapolda berserta rombongan dalam keadaan sehat, sadar dan bisa berkomunikasi. Jadi semua stand by intinya dalam keadaan sehat ya, sadar. Saat ini fokus dari tim evakuasi adalah mengevakuasi rombongan Kapolda Jambi. Para korban dan tim penyelamat yang berada di lokasi bertahan di bifak atau tempat berlindung sementara. Untuk mengetahui proses evakuasi di posko darurat, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Ede Jumadi di Stadion Merangin Jambi. Jumadi, bagaimana pantauan proses evakuasi sampai siang hari ini? Ya, semangat siang, ngorongan saudara, dapat saya sampaikan, saat ini saya berada di lokasi posko evakuasi jalur udara. Dan hari ini tim satu helikopter sudah terbang untuk ke evakuasi milih TNI AU. Dan untuk tiga TNI, apa maksud kami, untuk tiga helikopter lainnya masih stand by untuk berangkat ke lokasi. Dan dapat kami sampaikan juga, sebelumnya upaya evakuasi ini sudah dua kali dilakukan oleh tim pada pukul tujuh pagi. Tim sudah melakukan evakuasi ke lokasi, namun dengan cuaca yang buruk dan tabut yang tebal juga kecil, dan tim terbisa turun dan balik lagi ke posko. Dan pada pukul sembilan pagi, tim sudah melakukan upaya evakuasi lagi, namun tidak berhasil juga kondisi hujan dan tabut yang tebal. Dan hari ini, pukul ini, tim sudah, satu tim atau satu helikopter sudah berangkat dari posko ini. Dan dapat kami lihat, sekarang saat ini, tiga helikopter lagi mau siap untuk melakukan evakuasi saat ini, lagi sedang pengisian bahan masyarakat. Jadi ada satu tim yang saat ini sedang mencoba untuk kembali melakukan evakuasi di lokasi. Lalu, apa saja yang disiapkan di posko Stadion Merangin yang dijadikan pusat evakuasi dan kesehatan? Cuma di? Ya, di Merangin ini, selain posko udara untuk evakuasi korban, di sini juga disediakan dua ruangan kegawat daruratan untuk apakah nanti seandainya hari ini, ke-8 korban atau kapoda ini akan dirawat di sini beberapa jam. Seandainya kondisi, mungkin tidak mungkin karena harus dirawat dengan pengobatan lebih insensif lagi, akan diserbangkan langsung ke Rumah Sakit Bayangkara, Jambi. Dan dapat kami sempatkan juga saat ini juga tidak ada kebahagiaan Mabes Poli untuk memantau lokasi evakuasi ini. Dan dapat kami sempatkan juga, Kapolda Jambi tembak rombongan di lokasi juga kondisi juga cukup baik. Namun, informasi yang dapat kami terima di sini juga, Kapolda Jambi mengalami luka patah tulang di bagian pinggang poro. Jumadi, ini kalau kita bicara jika cuaca tidak kunjung membaik hari ini, adakah skema lain yang juga disiapkan untuk penyelamatan korban seperti melalui jalur darat? Ya, kami menentukan skenario lain, kami belum dapatkan konfirmasi lebih lanjut. Namun, hasil yang kami dapat tadi, skenario utama tetap melalui jalur udara. Lantaran jalur udara, jalur lebih singkat, dan korban juga mengalami luka yang cukup serius, terutama Kapolda Jambi. Apabila dilanjutkan melalui jalur udara, lokasinya cukup jauh dan medan yang ditempu juga cukup sulit untuk melakukan evakuasi ke luar world. Baik, baik. Nanti kita akan update kembali informasi dari Anda. Terima kasih, Jurnalis Kompas TV. Jumadi dari Stadion Merangin Jambi.